Sekarang kita akan belajar tentang polymorphism atau polymorphisme pada Java. Teman-teman harus sedikit mengingat-ingat tentang overriding, sudah kita bahas di video lain, jadi kalau sudah lupa silahkan di-pause dulu, di-nonton yang sebelumnya. Intinya overriding sendiri kita bisa membuat metode dengan nama yang sama pada sub-kelas kita atau pada kelas yang diwariskan. Jadi nama metodenya sama, tapi kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi idenya di sini, kita akan membuat satu kelas utama, lalu beberapa sub-kelas yang akan mewariskan kelas utamanya, lalu kelas demo ini hanya akan untuk menjalankannya. Jadi kalau teman-teman masih minggu, nggak apa-apa, kita akan lihat contohnya. Misalnya kita di hewan ini, dia punya metode suara, kita akan print. Dia punya metode suara yang default atau standar misalnya, suara hewan biasa. Sekarang, saya akan pindahkan dulu komentarnya kalau tidak mau ganggu. Saya akan buat dua sub-kelas. Yang pertama kelas kucing misalnya, dia harus meng-extend hewannya. Jadi mewariskan suara ini. Tapi seperti teknik overriding, kita akan mengganti suaranya. Menjadi suara kucing. Meow-meow, biar nggak ada yang berantem, ada yang bilang meow, ada yang bilang meow. Jadi kita cinta damai, kita pakai meow-meow-meow. Kita ambil dua-duanya. Lalu yang kedua, anjing. Dia akan meng-extend hewan. Metodenya juga suara. Tapi kali ini suaranya guguk. Kasih tanda seru, biar ada galak. Lalu kita langsung pindah ke kelas demo kita. Kita akan menjalankan suara dari masing-masing kelas ini. Termasuk kelas utamanya, yaitu kelas hewan. Kita akan buat objek. Yang pertama, yaitu objek hewannya. Hewan. A, selalu dengan new hewan. Lalu kita bisa cek, h.suara. Lalu yang berikutnya. Untuk menguji yang berikutnya, kita hanya perlu tentu mengganti namanya. Kucing. Atau saya pakai huruf saja, K dan A, untuk kucing dan anjing. Lalu objek dasarnya hewan. Tapi nama sininya kita bisa ganti jadi subclassnya. Yaitu di sini, kucing. Yang berikutnya, anjing. Jangan lupa suaranya untuk A dan suaranya untuk K. Kita jalankan kelas demonya. Kita akan lihat dua, tiga suara yang berbeda. Jadi ini dia polimorfism. Nama metodenya sama. Tapi kita melakukan hal yang berbeda. Dari tiap metodenya. Ini dia dasar dari polimorfism. Semoga jelas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.